Gojukai Komda Sumsel menggelar kejuaraan daerah Piala Gubernur Sumsel. 300 karateka dari 20 dojo di Sumatera Selatan ambil bagian dalam kejurda tersebut. Di kejurda kali ini ada 8 kelas yang dipertandingkan. Selain merupakan program kerja tahunan, kejurda Gojukai untuk menjaring karateka Gojukai dan Kohai potensial di Sumsel, serta evaluasi seluruh dojo untuk meningkatkan prestasi. Kita dalam rangka menggerakkan olahraga, olahraga nasional ya. Jadi untuk ke depan, rencana kita bibit daripada Gojukai insya Allah masuk jadi atlet pond untuk 2024. Target ke depan insya Allah dari atlet-atlet Gojukai akan maju menjadi atlet jadi pond 2024. Gojukai Komda Sumsel kerap melahirkan karateka berprestasi mewakili Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.